Ratu Adil adalah sosok paranormal Dikutip dari Ramalan Jayabaya Yang mengatakan bahwasannya Ratu Adil Masih kecil dibilang orang pintar Masih kecil dibilang orang tua Maksudnya apa? Ternyata sosok Ratu Adil ini Walaupun dia masih muda, masih kecil Tetapi dia adalah paranormal Seperti hanya paranormal-paranormal yang lain Jadi bisa dikatakan bahwasannya Ratu Adil ini Juga memiliki kemampuan seperti paranormal yang lainnya Dimana diketahui bahwasannya Sang Ratu Adil ini juga melakukan tirakat Sang Ratu Adil ini juga ngelakoni Atau Sang Ratu Adil ini juga melakukan lelaku-lelakunya Untuk menemukan sedulur 4-5 pancer Dari Sang Ratu Adil itu sendiri Sama halnya paranormal-paranormal yang lainnya Dimana semua paranormal Mereka semua itu juga lelaku Tirakat Dan fungsinya tirakat itu Tujuan utamanya itu untuk menemukan jati dirinya Untuk bertemu sedulur 4-5 pancernya Dimana sedulur 4-5 pancer itu Itu sebagai dasar Itu sebagai dasar kekuatan spiritual dari paranormal Tanpa sedulur 4-5 pancer itu Seseorang tidak bisa melakukan sesuatu yang berhubungan hal mistis Karena Sesuatu yang bisa dilakukan oleh paranormal dalam hal mistis atau goib Semuanya itu berkat sedulur 4-5 pancernya Tanpa sedulur 4-5 pancer Paranormal-paranormal tidak bisa melakukan aktivitas gaibnya Paranormal tidak akan bisa menarik pusaka Membuka tabir gaib Meraga sukma dan lain sebagainya Karena yang mereka gunakan Adalah sedulur 4-5 pancernya Jadi bisa dikatakan Sang Ratu Adil ini Dia juga seorang paranormal Sang Ratu Adil ini juga Pastinya bisa melakukan raga sukma Juga bisa membuka tabir gaib Bisa menarik pusaka dan lain sebagainya Sewajarnya orang pintar yang lainnya Hanya saja Yang membedakan Ratu Adil dengan orang pintar yang lainnya Itu adalah kualitas Ibaratnya Ibaratnya Seseorang Mau membuat bangunan Mau membuat bangunan Entah itu gedung Entah rumah Entah apa Mau membuat bangunan Dimana Sang Ratu Adil ini Sudah memiliki Bahan-bahan bangunan yang berkualitas Atau bakat-bakat Secara gaib yang berkualitas Dibandingkan paranormal Paranormal yang lain Walaupun paranormal Paranormal yang lain pun Sama memiliki kualitas Sama memiliki bakatnya pun Sama memiliki kemampuan Hanya saja kualitasnya berbeda Dengan Sang Ratu Adil Sehingga Dari bahan-bahan yang berkualitas itu Setiap bahan-bahan itu Semakin kualitasnya tinggi Maka jadinya akan semakin murni Akan semakin bagus Sama Ibaratnya orang membangun bangunan itu Sedulur 4-5 pancer itu Itu adalah fondasi-fondasi dasar Untuk sebuah bangunan Supaya bisa berdiri tegak Kokoh Walaupun dihantam Berbagai gelombang Berbagai ombak Berbagai bencana Bangunan itu akan tetap kokoh Karena Bangunan itu dibangun dari Bahan-bahan yang berkualitas tinggi Dan begitu pula dengan paranormal itu Semua paranormal Pasti memiliki sedulur 4-5 pancer Yang mereka gunakan Karena sedulur 4-5 pancer Adalah fondasi bagi mereka Untuk melakukan aktivitas dan kegiatan goib Begitu pula dengan Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini memiliki seribu satu bakat Dan Sang Ratu Adil ini Memiliki banyak kehalian spiritual Hanya saja Sang Ratu Adil Tidak diperuntukkan untuk Jumatul Atau untuk muncul di zaman kegelapan ini Tapi Sang Ratu Adil Akan muncul Di zaman baru nanti Ketika dunia ini sudah berubah Bukan di zaman kegelapan lagi Melainkan di zaman baru Zaman kebangkitan Nusantara Sekian Video kali ini Jangan lupa untuk selalu subscribe Dan like video ini Dan nyalakan notifikasi loncengnya Kesemua Supaya kalian mendapatkan Informasi dan pemahaman baru Seputar Hal gaib Termasuk Ratu Adil Yang menyimpan Hal mistis Di dalamnya Terima kasih sudah menonton Sampai